Momen banjir yaitu orang-orang banyak menangkap ikan baik itu dengan serokan atau dengan memancing Bahkan ular pun keluar saat banjir Jadi begini ceritanya teman-teman tadi itu kan kita survei orang-orang yang lagi kebanjiran Dan sekarang kita udah dapat info dimana tempat mancing atau nangguk ikan Atau nyeser ikan Jadi kita dapat info banyak sekali ikan yang lepas yaitu di daerah Peipas Tepatnya di dekat Basarnas Kilometer 20 Kota Padang Kita spil ikannya yaitu yang didapat ikan lele Orang-orang pada rebutan nyeser ikan disini Oke kita lihat di seberang jalannya Kabarnya banyak sekali yang mancing Pas nyeberang jalan kita ketemu ular sanca yang cukup besar atau ular minton Waduh ngeri sekali ini Oh iya ini dia di seberangnya kondisi terkini di seberang tempat orang nyeser ikan tadi Jadi ada ramai sekali orang mancing ikan disini Diperkirakan ada ratusan orang mancing disini Sebagai informasi yaitu banjir kali ini cukup besar yang melanda kota Padang Di sini di pinggir jalan ini sudah banyak sekali orang berbarisan memancing disini Kemarin malam itu hujan deras sekali dan sampai jam 7 pagi masih hujan Jadi beginilah banjir Banjir kali ini termasuk banjir terparah di Padang Sehingga mengakibatkan banyak sekali kolom-kolom yang jebol akibat banjir Tidak nunggu lama-lama saya langsung saja memasang umpan Dari pancing yang telah saya bawa dari rumah Untuk umpan yang saya gunakan adalah jangkerik dan saya mancing disini saja dekat motor saya ini Tidak nunggu lama ternyata pancingan saya dimakan teman-teman Bro ternyata dapat satu ekor Satu ekor ikan lele Hahaha lumayan ini man Ikan yang saya dapat langsung saja saya masukkan ke dalam kantong plastik Ternyata jangkeriknya masih ada di mulut lele ini Kita letakkan pancingan di tempat yang tadi Ini pancingan yang kedua Jadi dua pancing yang kita bawa Ini dia penampakan orang-orang yang mancing di sebelah kiri dan sebelah kanan kita Tak berselang lama ini kita dapat ikan yang kedua Hahaha Pancingan kita dimakan ternyata di bawah nyangkut Ini dia ada teman saya yang baru datang Dia juga mau ikut mancing Karena takut lintah kita pindah spot ya Jadi di spot ini kita dapat lagi dua ekor Jadi total ada empat ekor sementara yang kita dapat Di deretan spot ini banyak juga orang yang mancing Dari ujung itu sampai ke ujung sana Ternyata pancingan teman saya juga dimakan ikan dan di bawah nyangkut Akhirnya bisa diselamatkan Dan senarnya terpaksa diputus Ini dia ikan yang kita dapatkan pada hari ini Karena hari ini mau sholat jumat Jadi saya rencananya mau akhiri Rencananya habis jumat kita balik lagi ya Perkiraan ada sekitar 1 kiloan lebih yang saya dapatkan hari ini Oke terima kasih Nanti kita mancing lagi Terima kasih